Intro Salam, Witsna, Wira, Widayaka Halo Sobat Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Serdapom Robi Bintapradila Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Witsna, Wira, Widayaka, Sepekan Seluruh prajurit pusat polisi militer Angkatan Laut Melaksanakan upacara peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-78 tahun 2023 Dengan Inspektur Upacara Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI Dr. Handes Harimurti M. Han Bertempat di lapangan hitam, Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada upacara kali ini dibacakan amanat dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono Dengan mengangkat tema dengan semangat jelas Vefa Jayamahe Terus melaju untuk Indonesia Maju Tema ini menunjukkan komitmen tinggi dari TNI Angkatan Laut Untuk selalu meningkatkan kemampuan Guna menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks Dalam rangka turut serta mewujudkan visi Indonesia emas yakni menjadi negara maju, adil, dan makmur dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Pada puncak peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-78 tahun 2023 Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi oleh Ketua Cabang BS Jalasenastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri acara peringatan tersebut yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono Dilaksanakan di Dermaga Koarmada 2, Ujung, Surabaya Dengan mengusung tema, dengan semangat jales Vefa Jayamahe Terus melaju untuk Indonesia maju HUT TNI AL kali ini melibatkan ribuan prajurit Jalasena Samudera Dimana acara tersebut diawali dengan parade pasukan Dilanjutkan dengan demonstrasi dan diakhiri dengan devile pasukan Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu TNI Angkatan Laut Yang telah meletakkan fondasi kokoh dan suri tauladan yang baik Dalam menjalankan pengabdian secara paripurna Sebagai generasi penerus TNI Angkatan Laut Maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua Untuk meneruskan, mempertahankan, dan meningkatkan tradisi kejayaan TNI Angkatan Laut Sebagaimana telah dicontohkan oleh para pendahulu Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana pertama TNI Dr. Handes Harimurti M. Han Didampingi Dirbin Rustamil Puspomal Menghadiri pengarahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono Tentang netralitas TNI dan pembukaan BIMTEK Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Yang dilaksanakan di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur Dalam pengarahan Panglima TNI menyampaikan Bahwa fasilitas TNI tidak boleh dijadikan sarana Untuk kampanye pemilu atau pilkada Prajurit TNI dilarang berada di tempat pemungutan suara Prajurit TNI tidak memilih ataupun dipilih Selain itu bertempat di lobi Aula Gatot Subroto Juga diselenggarakan pameran buku-buku produk hukum Yang telah disusun oleh Babinkum TNI Serta simulasi bilik suara oleh KPU Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH Didampingi oleh Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri acara penyematan brevet kehormatan penerbangan TNI AL Bertempat di Apron Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali menerima brevet kehormatan penerbangan TNI AL Yang disematkan langsung oleh dan pus penerbal Laksda TNI Imam Musani Penyematan brevet kehormatan ini Sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada kasal Yang selama ini telah memberikan andil Baik pemikiran maupun gagasan Guna membangun dan mengembangkan kekuatan TNI AL Khususnya penerbangan TNI AL Acara dilanjutkan dengan peletakan batu pertama Dalam pembangunan monumen kepak sayap Raja Wali Laut Yang akan menjadi memorial icon bagi jasa para penerbang TNI AL Yang telah memberikan dharma baktinya bagi Nusa dan bangsa Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri acara perayaan HUT Hiu Kencana ke-64 Tahun 2023 Yang digelar di Gedung Chandrasa, Makoko Armada II, Surabaya Pada perayaan HUT tersebut Dilaksanakan pula penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana TNI AL Kepada Pangko Armada RI Dan Pus Hidrosal, Dan Kodik Latal Wakil Gubernur Lemhanas Pangko Ngap Wilhan I Pangko Armada I Pangko Armada II Dan Pangko Armada III Penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana ini Merupakan salah satu bentuk penghormatan Dan penghargaan dari jajaran TNI Angkatan Laut Khususnya Satuan Kapal Selam TNI AL Kepada para pejabat di lingkungan pemerintah TNI maupun TNI AL atas jasa Perhatian, perjuangan, maupun pengorbanan Bagi kejayaan TNI Angkatan Laut Utamanya berpartisipasi demi kemajuan Pengembangan Kapal Selam Baik secara langsung maupun tidak langsung Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arief Setiawan Didampingi Dandim 0502 Jakarta Utara Letkol Cavaleri Tovan Tri Anggoro Asisten pemerintahan yang mewakili Wali Kota Jakarta Utara dan jajaran Mendatangi Mako Puspomal Dengan membawa tumpeng ucapan selamat HUT ke-78 TNI AL Kedatangan Kapolres Metro Beserta rombongan disambut oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Beserta pejabat utama Puspomal Dan prajurit Puspomal Kegiatan tersebut tidak hanya menunjukkan Sinergitas yang kuat antara TNI Polri Tetapi juga mengirimkan pesan kepada masyarakat Bahwa TNI Polri adalah kekuatan yang bersatu Terutama dalam melaksanakan tugas sehari-hari Untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif Khususnya di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi oleh Ketua Cabang BS Jalas Nasri Puspomal Nyonya Nunung Samista Berkolaborasi dengan pangkalan TNI AL Cirebon dan FKPD Kota Cirebon Melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT TNI AL ke-78 Bertempat di sekitar Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cirebon, Jawa Barat Kegiatan tersebut mengangkat tema Dengan semangat jelas Vefa Jayamahe Terus melaju untuk Indonesia maju Kegiatan bakti sosial ini diharapkan Dapat sedikit membantu meringankan ekonomi masyarakat Di sekitar Kota Cirebon Guna mendukung percepatan kemajuan ekonomi seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah Dalam kesempatan tersebut dan Puspomal menyampaikan Bahwa TNI Angkatan Laut akan terus membangun jalinan kedekatan dengan masyarakat Melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan Karena pada intinya Angkatan Laut lahir dari rakyat Hadir untuk rakyat dan akan berbakti untuk rakyat Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Menyelenggarakan Open Turnamen Golf tahun 2023 Dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila Yang diselenggarakan di Klub Golf Bogor Raya, Bogor Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH Selaku penyelenggara turnamen memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada seluruh peserta turnamen golf Yang telah hadir dan turut serta berpartisipasi dalam kegiatan Open Turnamen ini Pada turnamen kali ini tercatat sebanyak 120 pegolfer yang sangat antusias Dan telah mempersiapkan diri untuk bertanding Agar mendapatkan nilai terbaik dan menjadi pemenang dalam ajang turnamen golf kali ini Turut hadir dan mengikuti Open Turnamen Golf kali ini adalah Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Laksdia TNI Ahmadi Heri Purwono, para mitra dan para pegolfer yang hadir langsung dari berbagai daerah Kendati Kapal Akan Karam, Tegakan Hukum dan Keadilan Dari Markas Somando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan Jalas Vefa, Jaya Mahi Jalas Vefa, Jaya Mahi